Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Desa Aristia Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan keberayaan sebagai persiapan untuk tes seleksi kompetensi bidang SKB CPNS di bawah Camp Dictop 2020 yang kita belum tahu ya jadwal untuk SKB ini kapan, yang jelas BKN sedang memikirkan mengenai jadwal pelaksanaan SKB Seperti di video-video saya sebelumnya, pada video kali ini akan ada 10 soal yang saya bahas Soal ini saya buat sendiri, berdasarkan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah, untuk setiap soal, saya akan membacakan soalnya, kemudian memberikan jadwal waktu untuk teman-teman menjawab Setelah itu saya akan memberikan pembahasan Kita mulai ke soal pertama Salah satu program dari Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah A. Hak belajar 3 semester di luar Prodi B. Hak belajar 4 semester di luar Prodi C. Hak belajar 2 semester di luar Prodi Atau D. Hak belajar 1 semester di luar Prodi Ya, ini jawabannya A Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada halaman 2 Teman-teman bisa baca di sana, jelas jawabannya A Kemudian soal nomor 2 Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang titik-titik Sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Untuk melengkapi kalimat tersebut, untuk mengisi titik-titik manakah yang benar A. Otonom B. Fleksibel C. Otonom dan Fleksibel Atau D. Merdeka Jawabannya C. Otonom dan Fleksibel Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman bisa baca di halaman kedua Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel Sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Nomor 3 Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS atau sistem kredit semester di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa titik-titik A. 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi Dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi B. 2 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi Dan 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi C. 3 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi Atau K. D. 3 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi Ya, ini jawabannya A Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada halaman 2 Mahasiswa yang diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil matakulah di luar program studi Dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 4. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Hak Belajar 3 semester di luar program studi Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa Di antaranya sebagai berikut 1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi 2. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B 3. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDT 4. Mahasiswa yang aktif secara akademik dan non-akademik 5. Mahasiswa berprestasi A. 1 dan 3 B. 2 dan 3 C. 2 dan 4 D. 2, 3 dan 4 E. 1, 3 dan 5 Ya ini jawabannya A Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Halaman 4 Teman-teman dapat membaca Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Hak Belajar 3 semester di luar program studi Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa Di antaranya sebagai berikut 1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi 2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDT Itu saja ya Sedangkan poin di sini untuk mahasiswa belas berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B Ini tidak ada dalam persyaratan umum Mahasiswa yang aktif secara akademik dan non-akademik Ini juga tidak ada di dalam persyaratan Kemudian mahasiswa berprestasi Ini juga tidak ada di dalam persyaratan umum Lanjut nomor 5 Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Dengan membuat titik-titik A. Panduan akademik B. Renstra C. Kurkulum D. Selabus Ya ini jawabannya A Kalau teman-teman membaca berdasarkan di dalam buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 4 Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik Nomor 6 Permendik put nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa Dapat diambil atau tidak untuk A. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 44 SKS B. Dapat mengambil SKS di program studi yang berada di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 24 SKS C. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 20 SKS D. Dapat mengambil SKS di program studi yang berada di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS Ini jawabannya D Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 4 Permendik put nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak untuk Dapat mengambil SKS di program studi yang berada di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS A, B, dan C itu salah ya Lanjut nomor 7, tujuan pertukaran pelajar antara lain 1. Belajar lintas kampus, dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus Tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebineka tunggal ika akan makin berkembang Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat 2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa 3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan Baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri Manakah yang benar? A, 1, dan 2 B, 1, dan 3 C, 2, dan 3 D, semua benar Ya ini jawabannya D, semua benar Berdasarkan buku panduan mereka belajar, kampus mereka, halaman 6 Lanjut soal nomor 8 Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara A, tetap muka B, dalam jaringan atau daring C, tetap muka dan daring D, tetap muka atau daring Ya ini jawabannya D, tetap muka atau daring Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 6 Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara tetap muka atau daring Nomor 9 Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu titik-titik A, bentuk bebas atau free form dan bentuk terstruktur structured form B, bentuk bebas, free form dan bentuk terarah C, bentuk terikat dan bentuk terstruktur structured form D, bentuk terikat dan bentuk terarah Ya ini jawabannya A Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 13 Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu bentuk bebas, free form dan bentuk terstruktur Structured Form Nomor 10 Salah satu tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah A, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan prestasi dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan B, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki bakat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan C, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan D, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman Ya, ini jawabannya yang benar adalah D, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman Poin A, B, dan C disini ada yang keliru, harusnya tidak perlu ada prestasi untuk di poin A, harusnya minat saja Kemudian yang B bukan bakat tapi minat ya A, B, dan C ini mirip ya, jadi yang benar itu minat, bukan prestasi, bukan bakat, bukan minat dan bakat seperti itu Jadi berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 14, tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain Satu, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat, nah ini minat saja ya Dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan Dua, ini tadi yang opsion D, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman Baiklah teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini Jangan lupa untuk like, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau request materi atau komen yang lain tentang video saya ini Untuk mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat seperti ini, jangan lupa subscribe channel youtube saya Desa Ristia Teman-teman juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu informasi kalau saya mengupload video terbaru Dan share video ini, terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas supportnya Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye